Selama ini kawan-kawan Muslim dicekoki bahwa hanya ada satu Al-Quran yang teksnya atau naskahnya tidak pernah berubah dari zaman Muhammad hingga zaman sekarang. Atas dasar inilah kawan-kawan Muslim mengklaim bahwa keaslian Al-Quran itu terpelihara dari masa ke masa. Ketika bercerama di depan publik dengan para pendengar Muslim yang standar, memang benar, Dr. Yasir Qadi pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak pernah berubah. Namun, ketika dirinya dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa-mahasiswi Muslim yang kompeten di bidangnya, Dr. Yasir Qadi pun tidak berani berbohong, dirinya menegaskan memang benar ada perbedaan-perbedaan di antara teks Al-Quran yang mereka punyai sekarang ini. Dan berikut ini adalah pernyataan Dr. Yasir Qadi sendiri yang menyatakan bahwa narasi standar yang mengklaim bahwa hanya ada satu Al-Quran yang sama di seluruh dunia itu adalah narasi yang berlubang. Apakah narasi standar yang berlubang-lubang ini perlu dipublikasikan kepada masyarakat umum? Berikut ini adalah pendapat Dr. Yasir Qadi. Nah, jika cendikiawan Muslim internasional yang bergelar doktor sekalipun berani mengakui bahwa standar narasi yang mengklaim bahwa Muslim hanya memiliki satu Al-Quran yang sama persis itu tidaklah benar. Hal ini diperkuat dengan adanya perbedaan-perbedaan pada isinya sendiri dan hal ini pun menurut Dr. Yasir Qadi tidak boleh dibicarakan di depan umum. Apakah Anda masih berani mengklaim bahwa hanya ada satu Al-Quran di dunia yang sama persis? Terima kasih telah menonton!